Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan seputar teknik pendingin Kali ini saya akan jelaskan fungsi kapasitor dan kegunaannya pada unit AC Serta ukuran kapasitor untuk setiap PK AC Disini saya mempunyai kapasitor kaki 3 dan kaki 2 Saya akan jelaskan fungsi dan kegunaannya masing-masing Fungsi utama kapasitor pada unit AC adalah Starting awal kompresor dan motor fan Jadi tanpa kapasitor, kompresor dan motor fan tidak akan bisa running atau tidak akan menyala Karena kapasitor berfungsi untuk starting atau penggerak awal dari kompresor dan juga motor fan Dan saya akan jelaskan beda kapasitor kaki 3 dan kaki 2 Serta fungsinya masing-masing Untuk kapasitor kaki 3 itu ada 3 kaki terminal Dan setiap kaki terminal ada keterangannya Ini tertulis C atau terminal C Dan ini terminal Herm Dan satunya tertulis fan Jadi untuk jenis kapasitor kaki 3 itu fungsinya double ya Untuk starting kompresor dan juga starting motor fan Atau ini double kapasitor Disini tertulis ukuran kapasitor 40 plus 2 mikro ya Jadi 40 mikro untuk kompresor dan 2 mikro untuk motor fan Dan beda dengan kapasitor kaki 2 Fungsinya itu tidak double ya Dan yang kotak kecil ini, ini kapasitor fan Dan ini kapasitor kompresor Tapi untuk kapasitor kaki 3 ini Ini double kapasitor Jadi untuk kapasitor kompresor dan juga kapasitor fan Dan selanjutnya saya akan jelaskan Fungsi kaki terminal di kapasitor kaki 3 Disini tertulis fan Artinya terminal untuk pemasangan kabel starting dari motor fan Dan ini Herm Atau kompresor Untuk kabel starting dari kompresor Jadi kabel starting kompresor dipasang di Terminal Herm Dan yang terakhir C Ini untuk Pemasangan kabel running dari kompresor dan juga fan Jadi kabel running dari kompresor dan fan digabung di terminal C Oke Jadi kapasitor kaki 3 itu Di dalamnya double kapasitor ya Jadi kapasitor untuk kompresor dan juga kapasitor untuk fan Dan ini ukuran kapasitor untuk AC 2 pk Oke dan selanjutnya Ukuran kapasitor Untuk tiap atau setiap pk dari AC Kita akan berikan keterangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!